selamat menikmati dalam keadaan sehat walafiat semoga kita senantiasa selalu berada di dalam lindungannya bersamaan dengan ritonya dan semoga kita selalu diberikan pelancaran rezeki yang barokah amin Allahumma amin pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan kisah tetap ada saatnya mengamalkan salawat namun sebelum saya bercerita jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar selalu terus mati dan berkembang dengan info-info menarik lainnya pada suatu hari Kiai Hamid Pasuruan mengadakan peringatan maulih Nabi di kediamannya dekat Masjid Jami kota Pasuruan tentu saja dengan mengundang para masyaih dan sesepuh NU dan pengasuh pesantren diantaranya adalah Kiai As'ad Syamsul Arifin Situ Bondo dari pesantren Salafiah Syafiyah Superjo Situ Bondo kebetulan pada waktu itu Kiai As'ad duduk di sebelah kanan Kiai Hamid Pasuruan sedangkan sebelah kiri beliau adalah Kiai Ahmad Sidiq Jember tibalah saatnya berdiri mahlul kiam semua yang hadir pada berdiri hanya Kiai Hamid Pasuruan yang tidak berdiri semua tamu yang jumlahnya ribuan orang terheran-heran dengan sikap Kiai Hamid Pasuruan setelah selesai acara semua pada pulang tinggallah dua Kiai sekut dan para masyaih tersebut diantaranya Kiai As'ad kemudian bertanya kepada Kiai Hamid Kiai, kenapa jenengan ini Kiai? kok tidak mau berdiri? pada waktu membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kiai Hamid menangis terseduh-seduh sambil menjawab saya tidak punya daya untuk berdiri sebab kanjeng Nabi berdiri tepat di depan saya saya merasa kehabisan akhlak jangankan ilmu, ibadah dan mujahadah saya dari pakaian pun saya malu bertemu dengan kanjeng Nabi demikian ini pernah dikisahkan Kiai As'ad Shamsul Arifin dalam suatu majlis beliau kepada para santrinya semua itu karena berkah dari membaca dan mengamalkan salawat kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau dikaruniai syafaat dikaruniai karumah dan barokah semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengamalkan salawat demikian yang dapat kami sampaikan semoga senantiasa bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh